selamat menikmati ya gimana pendapat lu ya tentang MPL ini? intinya setiap season itu kan pasti udah juara baru kita bakal nyanjutin tradisi itu dan season ini milik Kaura tapi lu yakin gak? anak-anak ini siap gak? pasti yes diam Tuhan selalu ngasih yang terbaik bukan apa yang lu mau jadi apapun hasilnya kita terima kita maksimalin gue pengen cepet-cepet game yang selesai lah ya insya Allah udah kosong lah dari segi optimis lu 1-10 lu dianggap berapa? 9 optimis menang gak ya? iya biasa banget iya tapi kita lihat sekarang berpon main luar biasa tapi disini lain ini dia HOMETIM kita AURA kovision terakhir pun gak connect jarak terlalu jauh posisining yang sangat tepat dilakukan oleh Lorco tapi masih bertahan di arah atau plan Phoenix dalam bahaya mencoba untuk kabur-kaburan dirian begitu sekarat mencoba untuk menyelamatkan dirinya yang berubah menjadi burung pergi ke area pepohonan sebelah tapi double kill dari suatu gajah muncul secara tiba-tiba mempertahankan tapi Carmilla disini mencoba masuk kabur ke belakang Godiva bisakah dia menyelamatkan diri sementara Drian gak akan menghilangkan kesempatan ini dan ini dia global tanknya di game yang pertama maju seorang diri ke arah depan tentunya Godiva hanya akan menjadi tumpah mengulur waktu untuk AURA bertahan tapi ternyata tak bisa dan Onyx is jadi kita kalah sebenarnya kebanyakan karena salah gue gue nya kayak gak fokus gitu jadi kayak kita jadi blunder padahal sebenarnya semua salah gue kalo di match pertama padahal itu udah match menang sih sebenarnya udah menang kan udah menang jauh kan gitu kayak ada miscom-miscom gitu kayak pengen ngekill tapi gak bisa harusnya menang sih itu salah salah semuanya lah kita masuk sih ke land of down let's go 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 let's go go dan Suzuka aja masih bersama Poinix hero dari tim lawan coba untuk mundur dulu tapi sepertinya ada Aura pula anti-base begitu sekarang dia pun harus tumpah ini dia more dari Onyx esports mempertahankan lagi dan lagi area dari base mereka di talian aja ini yang udah mulai masuk dan pada akhirnya kemenangan untuk Aura terhadap base untuk terhadap base dan membuat game yang menjadi satu sama satu sama lupain kesalahan kita yang di game satu supaya kita bisa lebih fokus karena di 8 menit pertama kita menang jauh lawan-lawan Onyx dan Raffy juga jauh lebih kuat kita jadi kita ngelakuin hal yang sama di game satu kita coba nge-storm mereka di early game dan akhirnya kita gak ngelakuin throw di mid game akhirnya kita bisa nge-end gamenya belajar paling banyak itu udah pasti dari kalah di turnamen di turnamen tuh kalah tuh udah pasti belajarnya banyak banget soalnya mereka udah mau udah mau sandwich kita kalau kita gas terus kata berlima gitu jawabannya tungguin jawabannya di atengah itu jawabannya di atengah itu kita tuh di arahin kayak gini co di sandwich dari gini terus pas rikoma juga gini udah kagak bisa di apa-apa ngaknya kita di belakang kayak gini itu ngerasa sih emang bener early-nya gak pernah kalah early kalian selalu menang even game 3 kalian pun dapet first blood ya kan early kalian gak pernah gak pernah kalah cuma menang early Noah gak bakal bikin kita juara gue pengen kita fokus gimana caranya untuk maintain pressure untuk ini satu hal yang gue belajar ini belajar kalau musuhnya dodge fight best way to learn is to play the tournament itself gitu that's the best way to learn pasti pasti belajarnya banyak banget pasti dari kalahnya dari rasa sakitnya dari excitement yang kita dapetin ketika menang itu tuh yang bikin ketagihan yang bikin ketagihan yang bikin lo semakin niat semakin semangat latihannya makin banyak belajarnya karena turnamen itu big deal buat mereka jadi pasti belajar banyak kalau kalah di turnamen dia setelah menang menang lawan dua hari lagi oke on-tree one two three Alhamdulillah Kita udah ngerasain kalah Rasanya sakit banget Tapi... Itulah kenapa gue masih di esports Nikmatnya menang, nikmatnya kalah Nikmatnya menang setelah kalah Nikmatnya kita ngerasain hendukmen Itu gak pernah ada yang lain So... Let's end up the game One, two, three, Aura 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 Power Maurit ya, Bes? Yang bunca lumpur juga Wordی bake gitu Tik Tok Ha vaulek Git jantan Kan harik dan juga wen Gampang ada wira yang punya mobilitas Setelah sama favorit yang Lari kita senang dibuka kali ini Nak langsung ngilang Jacky nya Makang bisa mana-mana senang di conducm Berakang Bad Boy-nya, bakal diincir oleh Clover, mau kemana? Susu Gaja mulai datang ke dalam depan, level point diamankan. Bad Boy sudah mulai hilang, tapi kita lihat Jorya. Bang, langsung hilang, kasih dia Penny-nya. Oh my God, Susu Gaja masih mau lebih. Masih ada penggunaan upload dari salah satu vlog. Penggunaan, penggunaan, penggunaan. Oh my God, penggunaan. Oh my God, mulai dihabisin kali ini bass-nya. Sudah mengarah, tapi kita lihat masih mau lebih, dan itu dia bass-nya. Langsung diamankan oleh tim Aura. Bermainannya sangat luar biasa di sini. Tapi Jake nih ternyata, dia mau menjadi korban terkenal lagi di situ dari seorang Helena. Oke dari cover, bakal coba memaksa kakak sakit banget play-nya, tipis banget. Emang siapa yang gak mau di sini masih mau lebih ternyata play-nya, bakal menjadi korban. Kedua, tembakan Dior juga mulai hilang di arah bawah kali ini. Tiga sudah mulai hilang dari Gensling Star Wars. Oh my God. Darkness kena arrow ke Parsa, terus gue masuk ke situ bareng temen-temen gue, itu udah menang sih. Intinya di match tiga itu, dia defense-nya cuma ada satu, Parsa. Pas Parsa udah mati, kita udah bisa nge-push. Itu momen menang kita. Let's go. Gimana Bang Iwes? Gimana pendapat lo tentang susu gajah? Kenapa namanya susu gajah? Soalnya, setelah gue yang waktu itu gue tanya, dia bilang itu random doang. Nama ngasal. Jadi itu alasannya pasti dibikin-bikin sendiri sama dia udah. Gimana? Gimana? Oh gitu. Siap Jason Bieber. Si Godiva, solo kill orang berkali-kali, dapet flank berkali-kali, bagus banget. Itu offline yang gue cari. Lu performanya hari ini, performa terbaik lu yang pernah gue liat, sepanjang gue kenal lu. Clap. Bang Iwes, positioning mantap, nggak ketangkep, ya nggak? Maintain pressure-nya mantap banget, yakin banget waktu lu sliding ke depan, ya nggak? Semuanya the best deh. Gue nggak tahu kenapa di game Iron Wolf itu, Godiva mainnya on fire banget. Di patch sekarang itu, offline itu susah banget buat bersinar. Tapi ketika lu bisa bersinar, bisa solo kill, bisa 2 lawan 1 dan menang, nggak usah ngebunuh. Menang aja, bikin musuhnya recall aja, itu udah ngebantu timnya bukan main. Di game Iron Wolf, Godiva solo kill orang berapa kali. Makanya, di patch yang bikin offline susah bersinar, dan dia bisa bersinar, itu udah jago banget di mata gue offline-nya. Sebenernya, rencana pergantian susu gajah sama Van Strong ini tuh udah dari sebelum MPL dimulai. Gue ngerti susu gajah itu performanya bagus, gue ngerti, tapi ada satu alasan yang bikin gue ngerasa tim ini lebih compatible untuk bermain dengan Van Strong ketimbang dengan susu gajah. Jadi, karena keperluan tim, makanya walaupun performanya susu gajah pada saat itu bagus, gue nggak nuker balik Van Strong dengan susu gajah lagi. Jadi, buat sekarang gue bakal tetep stick sama roster yang sama dengan Van Strong ngisi posisi susu gajah. Sama tim gue mungkin juga nggak sih ngerasanya, soalnya kita lebih lama juga latihannya sama Van Strong kan. Jadi ya oke-oke aja, susu gajah oke, Van Strong oke. Yang penting percaya set sama lain sih, itu doang. Ini menjadi target selanjutnya, lagi dan lagi Wildcaterin mencoba untuk menabrak, dan kita lihat Phantom Execution-nya. Walponji gagal, ternyata Ramzu di bagian belakang malah tertangkap oleh seorang Van Strong. Rapzody-nya bisa nggak auto-condor, nggak bisa ternyata Rodo. Pokok untuk kaburkan orang belakang nggak bisa, tapi di sini kita lihat, Ayam Jago tersia sedikit lagi MP-nya. Ustung masih ada Immortal, masih bisa kaburkan orang belakang, dan triple kill untuk Van Strong. Mahdi-nya! Tera! Wensulo yang berhasil... Pasti reksi gue senang, terus gue bisa membuktikan lah ke tim gue sama ke tim-tim MPL yang lain. Sama gue juga nggak nyangka, kayak gue bakal dapat maniat di pelandingan pertama. Game satunya tuh, kita kayak udah tahu kan mau main kayak gimana, kita nggak pernah out dari planning kita. Apa yang kita latihanin itu yang kita pakai, dan bener, kita lawannya kayak gitu. Nggak predict musuhnya juga bener kayak gitu. Sesuai apa yang kita harapkan, dan menang. Tidak ada.. Tidak ada.. Gila bro! Jangan! Tidak ada.. Tidak ada.. Kita tahu harusnya mainnya. Pas gue keculik, mereka maksa buat fight. Gikman maksa buat 4, 5 tahun 4. Tapi posisi grognya itu tinggal 1 hit lagi, udah sekerat banget. Jadi hitungannya menurut gue itu 4 tahun 4. Dan akhirnya, karena mereka maksa maju, komposisi kita kuat banget buat kiting musuhnya. Akhirnya kita kiting sampai fanser yang dapet money. Disitu gue seneng banget walaupun gue udah mati duluan. Karena abis itu, fanser yang dapet money kita dapet lot dan kita bisa endgamenya. Selain kita udah puas banget menang 2-0 lawan Brig. Gue rasa kita bakalan menang lawan BTR 2-0 juga. Amin! Let's go! Kalau ini bukan hari kita, dan ini kita kalah. Kita minggu depan masih ketemu LRQ sama EVOS. Jadi kita tetep stay together lah. Jangan salah-salahan. Berarti ini kalah emang kita, karena kita apes. Gue yakin kita udah usah maksimal mungkin. Jadi kita lakuin aja yang terbaik. Gue percaya sama tim gue, gue percaya manager gue, coach gue, semuanya gue udah percaya. Pokoknya kita menang bareng, kalah juga bareng. Brogy! Let's go! Let's go! Ceggy! Lopat Ceggy! ! Ceggy! Langsung dihancurkan begitu saja, sedangkan diharapin tem link, Rixen juga! Masih ada seorang haritan, bahkan dia satu hit lagi mungkin. Mencoba untuk di styler, zaman force, tapi lompatnya ke belakang debakkan kita! Rixen juga harus tumbang! Dia sudah diubah juga, dapat suruh pening masuk, tapi lihat masih ada cover dari seorang Rix, memaksa Biginner Alpha untuk mundur kali ini. Mencoba untuk dikejar. Lihat defense-nya juga menyakitkan. Masih ada order blire tapi ditarik sama ginya, gatas yang masih berani, injektor dilepaskan ke blokok, tapi ternyata unbok seharus tumbang duluan. Mukul-mukul ditarik, liat peran saya fokus, mencoba untuk dihabiskan, ada di bikin tron alpha, mininnya sudah mulai masuk, dan yes, inilah dia, bikin tron alpha. Pengen belajar apa enggak, apa cuma kepatok sama konklusi lu doang, yang enggak ada abisnya, ya kita bikin konklusinya bareng-bareng nanti waktu nonton replay. Apakah salah kita fokus ke musuhnya, apakah salah kita mainin apa yang kita siapin. Ya, jadi kita kurang persiapan sih buat lawan BTR. Kalau aja gue nonton scrim pada saat itu, seenggaknya gue review scrimnya, pasti gue langsung nyadar, oh ini komposisi itu mati kena split push. Jadi gue pasti bisa nge-ban dulu split pushnya, atau mungkin kita picknya jangan terlalu ketara, supaya nanti graf musuh nggak langsung nyadar, oh bisa kita split push nih. Gara-gara kita legal limit, kita udah hilang momen di situ, buat nyari musuhnya. Cuma itu abis skenario-nya tuh, abis kita clear limit, kita langsung naik nyari musuhnya. Karena di atas ada wave, tapi pas kali kita kecidup, kita udah hilang momen di situ. Soalnya kita terlalu fokus sama kekuatan mereka sih, itu sih gue masih kepikiran gitu, soalnya gue yakin tim gue lebih kuat kan, tapi kita terlalu mikirin draft dia, draft dia, draft dia. Jadi kita nggak sesuai game plan, kita kalah terus di early gamenya sama mereka, padahal kalau misalnya kita pakai plan kita yang biasa, mungkin kita bakal menang. Jadi ya itu sih, terlalu mikirin musuh banget, kita malah kurang mikirin kekuatan kita sendiri.